assalamualaikum teman-teman sampurasun lihat nih kita punya ular hijau lama banget kita hampir berapa tahun ya nggak main nggak nggak punya terus nggak main-main kolobrin-kolobrin kita punya kolobrin yang hijau ini buka biling coba kita ramekin di anap ayo ya sabar aja sih saya pegangnya ngeri asli hehehe lama enggak pegang-pegang kalau dulu sih eh kita pelihara beberapa biji cuy agak males juga sih sekarang pelihara-pelihara kayak gini bukan karena dia banyak terus murah yang enggak karena sih makannya tapi seru sih seru-seru dia kalau yang enggak apa terus juga sabar untuk memberi makan dianya karena kalau beri ini beberapa spesies ada yang agak sedikit sulit makannya contohnya ini dia eh kita pelihara nggak pernah ngasih makan pakai tikus es-es ngaliut Cok ikan bibir wajah ketik dibawah-dibawah eh lihat ok Hai wih panas eh lihat ini dua ular hijau yang tidak berbisa eh yang ini berbisa yang cuman lemahnya no ianya Hai namanya nama-namanya apa kita masih ingat tentunya masih ingat apakah Mas Gal masih ingat namanya nama-nama ular-uler kita itu mantep-mantep loh kayak lokal-lokalan kolobrid itu namanya keren-kerennya sama segalanya kayak si ini nih yang kecil itu Ahai Tula Prasina dan di kita disebut orang-orang itu disebut pucuk nah di saya ini di khususnya Raja Galuh ya Majalengka Raja Galuh kalau pucuk itu yang koros pucuk itu koros kalau si ular hijau ini yang Ahai Tula Prasina ini dia ada dibilang seorang Toto Nah kalau seorang bajing ini ya kadang orang bajing pun ada yang berang orang-orang Toto Gatau lebih dikenal kebonceleng sih kalau yang hijau ini tuh lihat karakternya kan udah kayak roti enggak kayak roti enggak belok aja tekan roti kaya roti coq lihat bukan kayak roti enggak kayak roti coba gigit diaw gigit coq ikan lidahkan dong udah ini rincan pernah ayo pernah pernah tinggi coba coba sekali nih udah lidah ingin angkat-angkat angkat atrak sih kalau untuk bahas ular ini sepertinya kita pernah upload ini mah kita coba main-main aja lama enggak kita main kolobrid dan kolobrid eh internasional pun kita baru punya sekarang kemarin pas kita punya kolobrid internasional kita eh oh pengen kolobrid lagi kebetulan ada teman-teman yang punya jadi kita ambil dan bawa kesini tuh ini dia kolobrid lokal lokal keren lidah anjir ikanuk tuh rumah ikan ini suku teka tinggalin anjir oh mantap noh ulamaknya kuka tuh si gak ada piper enjir 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 kata panjangan iya malah serem cok enjir udah lupa sih enjir udah lama tapi deh hendam baik kiranya kalau si pucuk ini dia eh lidahnya keluar terus tuh banyak boci-boci nonton ini kita main-main kalau mau nima santanya lebih ke defense apa dia lebih ke siaga terus enggak kabur kalau si gonyosoma itu kabur terus tuh ah lihat jauh anjay sigap boleh cok eh nyempur konyet panu bitis kalau murah ini lihat-lihat jalannya dia jadi cara dia jalan keren ya serem ya angkat gitu ya mantap sekali lihat cantik banget kan nah kita harus diam seperti ini kalau ada ular lewat tuh kalau belum sih enggak apa-apa kalau enggak bergerak ya kalau gerak pasti dia akan gigit teman-teman sepertinya ularnya mau jajan ya oke kalau detail uh 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 kalau gue diem aja kayak tadi walaupun dekat di kulit banget sekalipun kalau kalau berisi jarang ya kalau retik-retik nah kalau yang galak-galak deketin itu pasti dia sensornya bagus banget teman-teman kalau kalau berbentunya ya ke si gang lewat enggak kan kecuali kegerakan gitu kalau kegerakan dia pasti eh strike eh mantapnya kalau kalau udah di pegang gini biasanya aja santai tapi tetep kalau di kayak gini kan tuh ngongol enggak tuh tangannya muangnya gitu cahaya ehehe dan gonyosoma kalau dijimakan biasanya malah pada modiar ya kenanya aneh ya kalau handle handle gini sih bisa aja Wow ini tadi di mainkan lengennya ngucur mana lengen ngucur ini yang palingan oh tidak ngecur ngecur gede oh itu gede oh itu gede lain di gara gitu tuh kalau di pegang-pegang kalau santai enggak tapi kalau di hadap coba di hadapkan ngecur itu gonyo nih gonyo kalau di anjir ngucur asli cok di gonyak nih kalau gonyo sama di bawah seperti ini dia di pegang aja dikit gila kan tuh 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 gerakan sama gerakan dia sangat detail banget ngelihatnya tuh tuh lihat while dikit aja dia langsung balik makanya si gonyo sama ini sering banget dipake atraksi ya teman-teman karena memang sensornya cakep sih matanya pun dia sepertinya jelas jelas gonyo jeng kobra kan jeng kobra mata paling bagus jeng kobra kecuali jeng kobra tapi bagusnya cepet banget nih ngali gerakan tuh langsung jeng tepat di anjir eh co kelewatan ini cokwar matir cok hehehe 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 udah kena video sih udah banyak orang itu berapa yang tadi mau kena ingin bocil teman-teman nah mungkin videonya segitu aja jangan lupa like komen dan subscribe bye bye